teknik penjenian air bagian yang kedua itu menggunakan prinsip reverse osmosis yaitu menggunakan membran yang sangat kecil dengan diameter pori-porinya 0,001 mikron atau sekitar 500.000 kali lebih kecil dari sehelai rambut jadi prinsipnya seperti ini ini membran yang pori-porinya 0,001 mikron ini air yang mau kita bersihkan atau air yang masih kotor yang mau kita tingkatkan kualitasnya maka tentu yang akan lolos dari membran ini adalah apabila ukuran partikelnya tidak lebih besar daripada 0,01 mikron jadi molekul-molekul yang lain tentu nanti akan tertahan maka yang lolos ini hanya air saja sedangkan ionanya akan tertahan supaya airnya bisa masuk ke menembus pori-pori dari membran ini maka harus diberi tekanan diberi tekanan bahan-bahan pendukung membran repair osmosis bisa berupa karba aktif bisa digunakan untuk menyaring FA dan juga bisa resin penukar ion bisa juga digunakan untuk mengurangi tingkat kesadahan kapur dan kalsim karbonat bisa juga menggunakan sedimen filter 1 mikron itu bisa menyaring debu debu halus, pasir, dan kotoran yang lain nah ini perbedaan osmosis dengan kosmosis jadi yang kita kenal selama ini adalah proses osmosis yang apa bejana yang memiliki dua tempat ini dipisahkan oleh satu membran namanya membran semipermeabel nah membran semipermeabel ini pori-porinya juga sangat kecil jadi cairan yang lebih kental untuk konsumsi lebih tinggi cairan yang konsentrasinya lebih tinggi tidak bisa menyeberang ke cairan yang lebih encer sedangkan cairan yang lebih encer bisa masuk ke cairan yang lebih tinggi sehingga nanti kalau kita biarkan disini nanti maka makin lama permukaan larutan yang konsentrasinya lebih tinggi itu akan lebih tinggi menaik nah yang dilakukan sekarang adalah kebalikannya itu diberosmosis ini mengusahakan larutan yang memiliki ion-ion pengotor ini bagaimana supaya bisa menembus membran ini nah secara alamiat itu tidak mungkin maka supaya bisa menembus membran yang halus ini maka cairan ini harus didekat nah itu pun nanti yang bisa pindah ke seberang sini adalah partikel-partikel yang ukurannya tidak lebih besar daripada diameter membrannya jadi ion-ion pengotornya nanti tidak akan bisa pindah ke seberang yang pindah hanya air saja sehingga diperoleh air yang lebih bersih ini model dari membran hiperkosmosis ini adalah penyaringnya disini filtrasinya berapa lama masa pakainya itu tergantung kepada air yang digunakan semakin kotor airnya tentu semakin cepat kejenuhannya selanjutnya ultrasonografi jadi menggunakan gelombang ultrasonik jadi gelombang ultrasonik ini dapat memberikan efek fisis efek kimia maupun biologi pada media jadi salah satu efeknya adalah terjadinya flokulasi sehingga tingkat kekeruhan air menjadi menurun kekeruhan air ini bisa diukur dengan alat namanya durwidimeter selanjutnya ultrasonik ini suatu getaran dengan progresi yang sangat tinggi jadi tidak bisa didengar oleh delina manusia jadi hanya beberapa hewan seperti lima lumba yang kelawar yang menggunakan gelombang ultrasonik ini untuk navigasinya nah gelombang ultrasonik ini dapat merambat dalam medium padat ataupun cair ataupun gas selanjutnya koagulasi secara kimia jadi pengumpalan secara kimia bisa menggunakan aluminium sulfat atau dikenal juga dengan nama alum atau tawas ini banyak digunakan dalam proses penjadian air bisa juga menggunakan perosulfat dan ada juga yang menggunakan polialuminum koreja PAC ini dalam skala industri banyak digunakan penjadian air menggunakan PAC nah tawas telah lama dikenal sebagai flokulator jadi untuk mengubahkan kotoran-kotoran pada proses penjadian air koagulan kimia yang lain tawas, ferosulfat, natrium aluminat ferisulfat, feroklorida, feriklorida dan aluminium klorida atau PAC ini bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai penjaring kulit udang, kulit ikan, kulit kepiting ini bisa diolah menjadi kitin dan nanti bisa menjadi kitosan dan bisa juga ini contohnya ferosulfat dan ini polialuminum koreja atau PAC dan ini tawas, contohnya nah proses koagulasi secara biologi menggunakan biji kelor ini nanti juga terbentuk gumpalan koagulan biji kelor ini karena merupakan protein bisa mengumpalkan kotoran tapi pengumpalannya tidak begitu lama jadi setelah terjadi pengumpalan harus dipisahkan langsung dari air kalau tidak pengumpalan ini akan larut kembali selanjutnya menurunkan kadar besi, Fe dan mangan baik besi maupun mangan dalam air biasanya terlarut dalam bentuk bisa garam bikarbonat seperti FeCO3, Fe2CO3 bisa juga dalam bentuk garam sulfat, FeSO4 atau Fe2SO4 bisa juga bentuk hidroksida, FeOH2 kali FeOH3 kali bisa juga dalam bentuk koloid atau terikat dalam senyawa organik jadi Fe bisa terikat dalam senyawa organik misalnya dengan senyawa asam kumat ini banyak ditemui pada air-air rawa atau air-air gambut oleh karena itu pengolahnya disesuaikan dengan bentuk senyawanya ini di tanah yang gambut seperti ini tanah gambut ya ini banyak mengandung senyawa Fe dan MN ini bisa dilihat dari warna air yang berwarna coklat kemerahan-merahan atau kehitam-hitaman jadi Fe-nya terikat pada asam kumat yang ada pada tanah gambut ini jadi upaya untuk menurunkan keadaan Fe dan MN bisa dengan jarak oksidasi itu nanti akan terjadi koagulasi bisa fisika, biologi itu nanti bisa dilihat dari segmen penurunan kekeruhan dengan metode koagulasi bisa juga dengan cara elektrolitik itu pertukaran ion ini bisa juga dilihat dari di segmen segmen pertukaran ion bisa juga secara filtrasi kontak menggunakan soda lain pengolahan dengan bakteri besi dan lain-lain secara elektrolitik itu menggunakan listrik jadi adalah untuk mengionkan Fe agar terlepas dari asam kumat jadi ini adalah untuk menjadikan air rawa air rawa yang benar coklat yang mengandung Fe Fe-nya terikat dengan asam kumat sekarang bagaimana upaya kita memisahkan Fe-nya dari asam kumatnya itu dengan energi listrik bisa juga dengan cara melakukan oksidasi dengan udara atau aerasi jadi air yang mengandung Fe dan mangan ditaruh di udara terbuka atau diusahakan kontak dengan udara yang sebanyak-banyaknya sehingga terjadi oksidasi Fe-12 menjadi Fe-13 Fe-13 adalah Fe yang mengendap sehingga nanti bisa dipisahkan bisa juga dioksidasi dengan klorin klorin dan kalium permanganan menggunakan soda lem atau kalsium oksida atau CaO jadi dengan upaya menaikkan pH air baku sampai harga tertentu maka reaksi antara Fe dan MN dengan cara aerasi bisa berjalan lebih cepat jadi ini adalah usaha untuk mempercepat aerasi oksidasi dengan sistem aerasi jadi oksidasi Fe efektif pada pH 8-9 sedangkan MN lebih efektif pada pH lebih besar daripada 10 jadi efeknya air menjadi lebih tinggi nah kalau air yang akan digunakan maka air yang pH yang tinggi ini harus diturunkan lagi sampai menjadi netral atau sesuai dengan kebutuhan ini proses penjenian air menggunakan proses gabungan fisika dan kimia jadi dengan teknik ozonisasi dan sinai UV jadi ozonisasi atau ozon atau O3 ini bersifat sebagai oksidator yang kuat jadi dalam proses penjenian air ini digunakan sebagai penoksidasi dalam pengurayan bahan-bahan pencemar dalam air nah ozon ini dibuat dari udara yang diperkaya dengan oksigen jadi konsentrasi ozon yang dihasilkan dari udara sekitar 1,5-2,5% berat per berat nah jika proses dari bahan dasar oksigen murni dengan menggunakan generator yang sama maka konsentrasi ozon dapat mencapai 3,5% nah ini ya jadi oksigen diberi energi listrik nanti akan terbentuk dua molekul monoatom oksigen dan satu molekul O2 nah molekul O ini nanti akan ditambah dengan O lagi yang monoatom ini yang dari sini maka terbentuk nanti O3 dan ozon ini cara membuat ozon nah fungsi ozon di sini bisa untuk membunuh bakteri makanya dalam proses penyediaan air minum pada kalanya tidak perlu dengan cara pemanasan cukup dengan ozonisasi karena tujuannya sama adalah untuk membunuh bakteri nah ozon ini adalah gas yang bersifat racun mudah terbakar nah resiko yang lebih kecil resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem kolonasi karena sistem ini dapat segera dihentikan apabila ozon dipercual nah sifat racun dari ozon itu harus dilanggar cara menghilangkannya dengan mengalirkan dengan sinariu V sinar ultraviolet nah ozon yang sudah dibuat tadi dipecah dengan sinariu V dengan reaksi seperti ini ini ozon yang sudah kita gunakan untuk membunuh bakteri itu harus dilanggar lagi dari air dengan menyinarinya dengan sinariu V sehingga O3 ini akan pecah menjadi O2 dan O selanjutnya O akan bereaksi dengan O yang lain terbentuk O2 sehingga nanti O3-nya habis ini beberapa metode penjenian air ini menggunakan karbon aktif ini tabung pertama menggunakan saringan mangan dan zeolit tabung kedua menggunakan arah aktif nah disini nanti dilakukan sterilisasi menggunakan sinariu V sehingga nanti diperoleh air minum ini sumbernya dari sini air yang kotor ini hasilnya nanti bisa langsung diminum tanpa perlu pemanasan nah ini gambar yang lain ini prinsip dari penjenian air ini juga menggunakan sinariu V dan ini gambar yang lain lagi ini air yang akan kita gunakan dipompakan ke dalam tiga saringan ini ini saringan pasir cepat ini menggunakan mangan zeolit arah aktif tiga buah tabung ini nah sinariu V-nya disini sinariu V-nya disini nah ini gambar yang lain lagi jadi menggunakan UV dan ozonisasi ini gambar yang sangat kecil di tiap kelihatan ini proses ozonisasinya disini dan ini proses ini review-nya disini terima kasih selamat menikmati